ini juga sudah akur nih sama Nyai gimana tuh kak ceritanya iya jadi kemarin itu waktu di Holy Wings kebenaran kita tabelnya seperti sendiri sebetulnya ini juga sudah akur nih sama Nyai oh iya gimana tuh kak ceritanya iya jadi kemarin itu waktu di Holy Wings kebenaran kita tabelnya sendiri-sendiri sebetulnya jadi pada saat dia nyanyi aku juga lagi mau nyanyi gitu nah terus yaudah akhirnya kita tegor-tegoran terus bisa lah jadinya sambil nyanyi yaudah dia nyanyi aku nyanyi juga jadi kita nyanyinya barengan tapi yang jelas kan memang walaupun dulu kita pernah berantem tapi memang 2 tahun terakhir ini sih udah nggak pernah ada masalah lagi ya aku karena kan sebetulnya bukan aku yang cari masalah juga dan aku juga sih yang diributin gitu jadi yaudah kita tetap profesional yaudah baik aja hubungannya gitu kan nggak bagus juga untuk contoh gitu kan maksudnya mau berantem selamanya kan gitu walaupun mungkin orang masih kayaknya kalau rating kan tinggian kalau berantem ya nah kakak sendiri ngadepin netizen yang akhirnya pada bilang ah paling settingan karena kan tiba-tiba kepergok akur nyanyi bareng sepanggung gitu yang sebelumnya berantem saling menjelekan gitu kan menanggapinya seperti apa? kalau dibilang settingan sih enggak karena emang dulu berantem beneran gitu kan terus apa namanya ya kalau menurut aku kan sekarang personal pribadinya dia juga personalnya kan juga mungkin jauh lebih baik karena kan seseorang itu kan makin umur ya kalau bisa kan makin lebih baik lah pastinya dan aku kan tipe orang yang sudah memaafkan segalanya karena aku bukan tipe orang yang apa sih ketika kita bermusuhan seumur hidup itu kan nggak juga jadi aku banyak di sebuah acara beberapa acara juga dari sebelum-sebelum nyanyi itu juga kita berdua sudah enggak terutama dari pihak dia juga udah enggak seperti dulu ya ah gitu jadi udah jauh lebih baik gitu itu udah ketika dia baik ya aku juga baik lah jadi menurut aku yaudah biarin aja tuh orang netizen dengan dia berantem atau apa gitu kan kan apa namanya semua orang kan pasti punya kekurangan mungkin dulu dia ada ada yang dia mungkin merasa enggak nyaman atau aku juga merasa ih kok begini tapi yaudahlah sekarang kita yang penting gimana caranya punya karya masing-masing tidak saling mengganggu ya kan kita saling mensupport aja selamat menikmati 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 selamat menikmati